Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Olivier Giroud resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung ke Chelsea pada hari terakhir perusahaan transform musim dingin tanggal 31 Januari kemarin Menurut pemberitaan sejumlah media, ia ditransfer dengan bandrol 18 juta pound sterling atau sekitar 342 miliar rupiah pemain yang akan mengenakan kostum 18 itu diikat kontrak berdurasi 18 bulan Kehadiran Giroud menjadi jawaban keinginan Conte untuk memiliki striker tangguh dengan keunggulan postur tubuh Sebelumnya, Chelsea selalu dikait-kaitkan dengan Andy Carroll dan Peter Crouch Kepergian Giroud ke Chelsea juga tak lepas dari persaingan di lini depan Arsenal Beberapa jam sebelum transfer Giroud, klub asuhan Arsene Wenger itu sudah mendapatkan Pierre Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund dengan harga 55 juta pound sterling atau setara dengan 1,04 triliun rupiah Kehadiran Giroud ke Chelsea juga mengubah nasib Batshuayi ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund yang telah ditinggalkan oleh Aubameyang ke Arsenal Kepindahan ini sekaligus merampungkan perputaran transfer pemain di tiga tim yang juga melibatkan Arsenal setelah Emerick Aubameyang merapat ke Emirate yang juga diikuti hijrahnya Olivier Giroud ke Stamford Bridge Seiring dengan penjualan Aubameyang oleh Dortmund ke Arsenal, tim Bundesliga ini akhirnya menggait Batshuayi untuk mengisi kekosongan di lini depan mereka Nah, itulah tadi sekilas berita dari cerita bola Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like untuk mengikuti berita dan cerita-cerita menarik seputar dunia sepak bola dari kami Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.